Memang baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik. Petutur Hugeng Bertutur Wajangan, spiritual, ataupun pemikiran perkataan dan perbuatan Pahugeng sampai hari ini masih berputur. Masih menjadi sumber inspirasi yang menjadi suatu kekuatan bagaimana polisi ini melaksanakan pemulisiannya sesuai dengan keutamanya. Yaitu bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Pahugeng mengatakan, atau kredo Pahugeng yang terkenal itu, memang baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik. Dalam ditutur Pahugeng, kita bisa menyimpulkan bahwa Pahugeng itu orang baik dan orang penting. Pahugeng ingin selalu memahami, bukan dimahami. Pada konteks ditutur Pahugeng yang masih bertutur itu, bukan Pahugeng sebagai superman, tetapi Pahugeng menjadi manusia biasa yang memiliki komitmen dan konsisten menjalankan komitmennya. Maka kami, para seniman, budayawan, memiliki suatu apresiasi. Kita memiliki ikon anti-korupsi. Memiliki polisi sipil, konteks, sivilian, atau peradaban. Pahugeng sebagai pecinta seni. Beliau memiliki kecintaan akan seni budaya. Dan tentu ini menjadi bagian dari humanisme atau apa yang dituturkan oleh Pahugeng melalui pikiran perkataan dan perbuatannya. Pahugeng menjalankan semua ini dengan tulus hati, dengan ikras. Ini terlihat beliau isi guing adil. Bahkan, beliau ini berani dicopot dari jabatan yang seorang Kapolri pada usia 49 tahun. Ini sesuatu yang patut kita peladani, yaitu, Tengkala kita tindak banyak konflik of interest, maka semua akan bisa dilaksanakan secara baik dan benar. Polisi itu kumpulan orang-orang. Dan polisi ini di dalam pemolisiannya sebetulnya melaksanakan pada menjaga kehidupan, membangun peradaban, dan berjuang bagi kemanusiaan. Menjaga kehidupan ini maknanya adalah bagaimana terwujud, terpelihara, dan terjaminnya keamanan dan rasa aman. Sehingga manusia ini atau masyarakat bisa secara aktif untuk menghasilkan produktivitas. Karena masyarakat atau manusia-manusia ini bisa bertahan hidup dan berkembang kalau ada produktivitas. Terjamainya keamanan dan rasa aman ini maka terlibat dari perimanisme atau hal-hal yang kontraproduktif. Polisi ini membangun peradaban karena polisi ini penegah hukum dan keadilan. Hukum menjadi ikon peradaban. Maka polisi ini di dalam menegakkan hukum ini adalah untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Dan berupaya menyelesaikan konflik yang kontraproduktif ini secara beradab. Kemudian kita polisi menegakkan hukum adalah untuk memberikan perlindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada para korban dan para penjara keadilan. Nah, ini juga menjadi suatu upaya untuk membangun budaya tertentu. Supaya ada kepastian dan ini bagian dari edukasi. Maka ini semua merupakan suatu perjuangan bagi manusia. Untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Karena sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Nah, disinilah ditutur-dutur pahukum yang terus masih bertutur dan nanti juga bisa direfleksi dan dituturkan oleh para seniman dan budayawan melalui berbagai karya untuk kita tetap iling, ingat, tetap waras, waspada. Sehingga kita semua bisa mendukung bagaimana bangsa ini tetap berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangan, dan mampu berdaya saling. Terima kasih. Terima kasih.